Kapal motor Dobon Solo pengangkut beserta program mudik gratis asal Jakarta, tujuan Jawa Tengah, pada Rabu 27 April tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kapal milik PT Pelahiran Nasional Indonesia ini berangkat sehari sebelumnya dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Di Tanjung Emas, KM Dobon Solo menurunkan 413 pemudik dari Jakarta dengan tujuan jumlah kota di Jateng bersama dengan 197 unit motor milik pemudik. Program mudik gratis dengan kapal laut ini merupakan kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelni yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jalur darat selama arus mudik dan balik lebaran. Koordinator mudik gratis PT Pelni Ahmad Sadikin menyatakan, dalam program mudik gratis dengan kapal laut ini, pemerintah menyiapkan dua kapal yakni KM Dobon Solo dan KM Jeremai dengan rute Jakarta, Semarang, Surabaya maupun sebaliknya. Dengan jadwal keberangkatan tanggal 6 dan 8 April untuk arus mudik dan pada tanggal 10 dan 12 Mei untuk arus balik. Program mudik gratis dengan kapal laut ini pun dirasakan sangat membantu para pemudik. Selain menghemat biaya perjalanan, dengan menumpang kapal juga mampu meminimalkan risiko kecelakaan akibat kelelahan selama menempuh perjalanan jauh. Buat saya transportasinya lebih aman, lebih enak, lebih terjamin buat saya, karena ada fasilitas-fasilitas yang pemerintah nasi buat kita. Ambil lah dengan kode dari pemerintah ini kita-kode karena motor jadi enak tinggal kita-kode. Setelah singgah sementara di pelabuhan Tanjung Ema Semarang, KM Dobon Solo akan kembali melanjutkan pelayaran dengan membawa 57 pemudik dan 19 unit sepeda motor dengan tujuan akhir Tanjung Perak, Surabaya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryawu Jaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.